Vario 150 berasa mahal, tapi Vario 125 berasa kekecilan. Nah, ini dia solusinya, Honda Vario 150. Selamat datang di segmen bekas-bekas Motofun Indonesia. Seperti yang kalian tahu, di Vario 150 ini saling berbagi bodi dengan Vario 125 yang model yang kayak gini. Atau yang sebelum model yang paling akhir sekarang ini. Ciri utamanya adalah dia pakai lampu LED dengan LED RL yang terpisah dengan lampu sen di ujung belakangnya sini. Kemudian batok setangnya lancip, ramping, dan tajam pastinya ala-ala Vario. Dan pelaknya palang lima yang bercabang. Jadi, total ada 10 spook di tiap pelaknya. Lalu, decknya pasti sudah deck rata. Kemudian, bodi belakangnya tebal di bagian tengah sini karena buat menutupi bagasi. Dan semakin lancip, meruncing ke bagian belakang. Dan yang disukai adalah tampilan belakang ini sporty banget ala-ala Motorsport. Karena lampu sennya berada di bagian sparkboard. Nah, yang unik lagi adalah kenapotnya. Dia punya bentuk yang mengotak gitu ya. Kayak, punyanya Honda CB 150 R Street Fire. Asiknya dari Honda Vario 150 ini, dia dimensinya relatif lebih fit buat semua orang. Jadi, mau ibu-ibu maupun adik kalian, mungkin yang posturnya tidak terlalu besar, masih bisa pakai Honda Vario 150. Nggak usah pakai kesulitan. Lihat saja kaki saya, buat tinggi postur 170. Ini napak banget. Bahkan kaki sampai menakuk. Dan yang penting adalah bobotnya. Dia cuma 116 kg saja. Dan perbeda utama antara Vario 125 dengan Honda Vario 150 pada model ini adalah fiturnya. Jadi, untuk Vario 150, di masanya itu dia sudah pakai Smart Key System atau kunci keyless. Tapi, cara kerjanya dia agak sedikit berbeda. Harus tekan tombol starter-nya dulu sekali, sampai bunyi beep. Baru, kenapnya bisa diputar. Kalau yang sekarang kan tinggal tekan kenap kuncinya, langsung putar saja. Jadi, di versi ini memang agak sedikit rumit. Kemudian tinggal tarik tuas rem dan tekan tombol starter lagi. Mesin langsung nyala. Terus, pastinya ala-ala motor metik Honda lainnya. Yang sudah pakai ACG starter. Dia sudah ada idling stop system. Jadi, starter mesin juga lebih halus. Seperti kalian sudah dengar tadi. Dan di bagian bawah setang, dia punya dua buah konsol yang terbuka. Dan ini lumayan besar, teman-teman. Jadi, bisa buat naruh sarung tangan, dompet, ataupun kunci. Tapi memang tidak ada penutupnya. Jadi, kudu hati-hati. Buat buka joknya, dari kenap kunci depan juga. Enaknya dia, dia punya bagasi yang lumayan besar. Jadi, ini sudah benar-benar helm in. Dan masih ada sisa slot. Tapi memang tidak banyak buat naruh sarung tangan yang tipis-tipis, ataupun balak lava. Bagasinya itu mirip-mirip sama Vario series yang lain. Yang 125 dan juga Vario 160. Tidak jauh beda. Tapi dia membuat helm, baik full face ataupun helm open face. Tengki bahan bakar, dia lumayan gede. Dia mencapai 5,5 liter. Jadi, dipakainya enak dan jarak termenya juga lumayan jauh. Dan walaupun dia adalah motor bekas, tapi tampilannya sudah ala-ala metik Honda yang keluaran sekarang. Yaitu lampu-lampunya sudah full LED. Dari lampu depan, lampu belakang, lampu rem, dan juga lampu set. Speedometer-nya sudah full digital, kayak gini. Dan dia layar LCD-nya di sini memang agak kecil ya, tapi cukup informatif. Ada filmmeter, speedometer. Ini indikator bahan bakar. Konsumsi bahan bakar secara real-time. Jadi, kalau kalian berjalan, buka tutup gas, dia akan naik turun-naik turun. Di atasnya ada jam digital. Ada odometer. Yang bisa berubah menjadi tip A. Tip B, tip A rata-rata. Jadi, konsumsi bahan bakar di tip A. Dan ini voltase aki. Balik ke total. Dan tombol sebelahnya ini buat mereset informasi yang ada di sini. Kayak di tip A, di tip B, di average ini bisa di reset pakai tombol yang di sini. Di atasnya juga ada beberapa indikator. Indikator send, indikator lampu jauh, insert kanan. Indikator aki, dan juga indikator overheat. Indikator idle stop system. Dan juga indikator mill. Dan juga indikator gearless pastinya. Enaknya motor ini, dia punya tenaga mesin yang lumayan gede. 150 cc, tapi dipasangin bodi yang sama kayak Vario 125. Jadi, ngacir banget. Spek mesinnya dia mempatak SOHC 2K untuk pendingin cairan. Dengan teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Jadi, belum pakai yang ESP Plus ya. Belum pakai yang terbaru. Dia tenaganya di 13,1 PS dengan torsi maksimal di angka 13,4 Nm. Karakter mesinnya ini ngacir banget, responsif banget. Terutama di putaran bawah, tengah, dan juga atasnya. Jadi, bawah, tengah, sampai atas tuh rata. Buat dalam kota nih, sip banget. Buat luar kota, nggak keteteran. Aku lihat-lihat di daur pantura yang banyakan kosong. Weh, ini mesin bakalan ngisi terus. Jadi, mesinnya nggak bakalan gampang, nggak bisa nafas. Kalau ketemu jalan yang lurus kosong, ataupun juga jalan pegunungan yang banyak tanjakannya. Kalian pasti bakal terjut dengerin harganya. Honda Vario 150 tahun 2021 ini dilepas cuma 15 sampai 17 jutaan aja. Iya, itu untuk harga dasar. Kalau kalian belinya di tempat lelang UC Auction di daerah Lotemar, Ciputat. Tapi, harga itu ditambah dengan diadmin 50 ribu dan juga panjang 1,1 persen. Tapi, untuk harga pasaran, tetap lebih murah kalian beli di tempat lelang seperti UC Auction ini. Pasaran tahun 2021, untuk Vario 150 ini di angka 20 sampai 22 jutaan. Tapi, kalau untuk yang tahun-tahun yang lebih tua, kayak misalnya tahun 2018, dia rentang harganya di angka 16 sampai 18 jutaan. Dan, tahun 2019, di 17 sampai 19 jutaan. Lalu, tahun 2020, harga pasaran 18 sampai 20 jutaan. Nah, tahun 2022, dia masih relatif tinggi, yaitu di angka 19 jutaan. Karena, itu masuk ke tahun peralihan antara Vario 150 dan juga Honda Vario 160. Jadi, mungkin ada sisa-sisa stok di tahun 2002 itu, jadi harganya masih tinggi. Dan, yang harus kalian perhatikan ketika membeli Honda Vario 150 adalah harga spare part-nya yang sebenarnya lumayan mahal. Di lampu depan ini, harga SC-nya itu sekitar 1,1 jutaan. Lalu, bodi belakang, satu sisinya ini antara 400 sampai 600 ribu. Itu tergantung dari warnanya. Jadi, kalau warnanya merah itu bisa lebih mahal. Tapi, kalau warnanya silver, bisa juga lebih murah. Jadi, untuk harga part-bodinya memang harga itu tergantung dari warnanya. Itu, teman-teman. Tapi, untuk kain lainnya, ini relatif aman. Mesinnya sudah oke. Perawatan rutin sudah cukup. Bundle, bertenaga, dan yang penting rutin ganti oli. Jangan lupa like, comment, subscribe Motofun Indonesia. Mampirin juga akun TikTok kita di Motofun Indonesia juga. Dan website kita, otofun.co.ad. Sampai ketemu di bekas perkelas selanjutnya. Sub indo by broth3rmax